Ini layak lanjut pukul 8 waktu Indonesia Barat, saya Leonor Samosir, pemirsa Donald Trump resmi dicalonkan oleh Partai Republik untuk maju dalam pemilu mendatang. Dua hari pasca insiden upaya penembakannya, Trump bersiap untuk berbicara di depan ribuan pendukungnya dalam Konvensi Nasional Partai Republik. Kita saat ini terhubung dengan jurnalis VOA Rio Tuasikal yang berada di lokasi konvensi di Milwaukee, Wisconsin. Rio, bagaimana jalannya konvensi Partai Republik saat ini? Ya, Leonor dan pemirsa Metro TV, Konvensi Partai Republik di Milwaukee, Wisconsin yang berlangsung di gedung Pfizer di belakang saya ini untuk hari pertama sudah selesai. Jadi selesainya sekitar tiga jam yang lalu dan acara utama hari ini adalah pengukuhan terhadap Donald Trump sebagai calon presiden dari Partai Republik. Dia mengantongi sekitar 2.300 dari 2.500-an suara delegasi peserta konvensi partai. Dalam konvensi hari ini, Donald Trump juga mengumumkan siapakah calon wakil presiden yang akan mendampinginya untuk bertarung dalam pil pres bulan November nanti. Yang dia pilih adalah seorang senator muda dari negara bagian Ohio namanya J.D. Vance. J.D. Vance ini berusia 39 tahun. Dia adalah pendukung loyal dari Donald Trump. Dia juga aktif menggalang dana untuk kampanye Donald Trump. Namun pengumuman itu tidak dilakukan di dalam gedung konvensi di belakang saya ini. Tapi pengumumannya dilakukan oleh Donald Trump lewat media sosial, Truth Social yang merupakan media sosial yang digunakan, yang dimiliki oleh Donald Trump sendiri. Penunjukan ini sendiri sudah menjadi rahasia umum di kalangan delegasi partai. Namun beberapa para delegasi ini mengaku antusias dengan penunjukan tersebut namun mengaku kecewa dengan cara pengumumannya. Karena sebagian dari mereka berharap bahwa pengumumannya akan langsung dilakukan di konvensi bukan melalui media sosial. Dan Donald Trump sendiri rencananya akan berpidato secara resmi menerima nominasi partai republik itu hari Kamis. Di hari terakhir konvensi nasional partai republik ini, Leonard. Ya Ryo, terkait dengan insiden penembakan beberapa hari yang lalu, apakah ada progres atau kelanjutan dari investigasinya? Ya betul sekali Leonard. Jadi ketika konvensi ini berlangsung di Milwaukee, sebetulnya di Gedung Putih sedang ada konferensi pers. Menjelaskan progres terkini dari penyelidikan penembakan di Pennsylvania 2 hari yang lalu. Jadi konferensi pers ini nampak sangat penting karena langsung dibawakan oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat yang membawahi portofolio Secret Service atau Pasukan Pengamanan Presiden pas Pampres AS. Jadi Menteri Keamanan Dalam Negeri ini Alejandro Mayorkas mengatakan penyelidik pasti berupaya membongkar misteri mengenai motif pelaku yang kita tahu bahwa pelaku adalah pria berusia 20 tahun asli Pennsylvania, dia lulus SMA, dia pemilih terdaftar dari partai republik namun pernah mengirimkan donasi ke lembaga pendukung partai demokrat senilai 15 dolar. Angka 15 dolar ini bukan angka yang besar dan inilah yang masih terus diselidiki motifnya. Namun yang pasti peningkatan keamanan terhadap Donald Trump itu akan dilakukan oleh Pas Pampres atau Secret Service mengingat per hari ini Donald Trump bukan lagi bakal calon, melainkan sudah menjadi capres resepi dari partai republik. Karena itu peningkatan keamanan itu akan terjadi dan keamanan dari Pas Pampres juga akan diberlakukan terhadap jawab pres yang dia pilih, JD Vance. Satu hal terakhir terkait dengan penembakan dua hari yang lalu, Donald Trump sedianya akan berpidato pada hari Kamis yang berisi kritik keras terhadap program-program selama pemerintahan Joe Biden. Namun setelah penembakan dua hari yang lalu, dia juga akan memasukkan seruan-seruan untuk persatuan terhadap warga Amerika. Begitu, Leonard. Baik, Rio Tuasikal melaporkan langsung dari VOA dari Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.